juga punya menu yang sangat-sangat terkenal dan banyak sekali dibicarakan yaitu nasi uduk mak di paket komplit aku bakalan review gimana rasanya aku pesan lewat gofood dengan harga 40 ribu rupiah tampilannya seperti ini kalian bakal dapatkan 1 potong ayam goreng lalu telur scramble egg ala mak di dan bawang goreng serta sambal tentunya nasi uduk yang kita tunggu-tunggu untuk kita review untuk aroma sambalnya emang benar-benar kayak sambal nasi uduk lalu saatnya kita buka nasi uduknya nasi uduknya beda sekali penampilannya dibandingkan nasi uduk yang kita beli di abang-abang kerobak nasinya lebih lembek atau tidak terlalu keras padahal kan bukannya kalau keunikan dari nasi uduk itu adalah nasi yang sedikit keras gitu terus untuk rasanya kurang terlalu gurih dan menurutku nasi uduk ini terbilang mahal karena kalau misal kita beli nasi uduk di abang-abang gerobak atau ibu-ibu gerobak paling mahal Rp15.000 bahkan nasi uduk rawa belong yang terkenal enak aja kita udah dapet berbagai lauk misalnya sate tahu tempe serta kayak potongan ayam itu udah bisa dapet sekitar Rp20.000 itu udah kenyang udah sama eh sementara ini cuma Rp40.000 tanpa menu pendamping yang unik dalam nasi uduk nah sekian review dari aku